Intro Latif Persib Bandung Bojanhodak buka suara soal minimnya menit bermain yang didapat anak asuhannya sepanjang putaran pertama Liga 1 2023 Menurut Bojanhodak setiap keputusannya tergantung pemain itu sendiri bukan sekedar karena faktor kedekatan dengan pemain Bojanhodak mengatakan daftar susunan pemain yang diterunkannya tidak lepas dari usaha para pemain itu sendiri di dalam sesi latihan Bahkan ia juga sangat menantikan performa terbaik dari para pemainnya yang saat ini belum mendapatkan menit bermain Sepanjang musim ini ada dua pemain yang dirasa Bojanhodak belum mendapatkan menit bermain Mereka ialah Ahmad Jovrianto dan juga Erianto Meski keduanya belum mendapatkan menit bermain Pria asal Kroasia itu menilai ada beberapa pemain yang bisa memberikan kontribusinya di luar lapangan Seperti yang ditunjukkan oleh Ahmad Jovrianto Sedangkan untuk Erianto Bojanhodak sangat senang dengan kegigihannya di setiap sesi latihan Namun Bojanhodak belum bisa menurunkannya karena Erianto belum mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di sesi latihan Sepak bola itu sederhana Jika pemain berlatih bagus di latihan Jika mereka tanda kutip memaksa saya memasukkannya pada starting line A Hanya itu satu-satunya cara Jawabannya hanya ada di lapangan Jadi saya tidak bisa menurunkan seseorang hanya karena menyukainya Karena dia orang baik Caranya hanya memperlihatkan yang terbaik Juppe adalah pemain senior disini Dan banyak membantu di luar lapangan Dia banyak membantu para pemain-pemain muda Dan saya senang dengan apa yang dilakukannya di ruang ganti Erianto memang belum mendapatkan kesempatan bermain Tapi dirinya selalu berlatih Jika dia bisa tanda kutip menekan saya saat latihan Maka saya akan memainkannya Jika tidak Maka dia belum akan bermain Jelas Bojanhodak Tim medis Persib Bandung turut memantau kondisi terkini Tyron Del Pino Pasca Codra Tenjon Aguiles Setelah melakukan pemulihan di Spanyol Ia kembali ke Persib Bandung untuk memenuhi kewajibannya Sebagai pemain profesional Tendati nasibnya di putaran kedua Liga 1 2023 Masih tanda tanya Tim medis Persib Bandung turut mengikuti pesan atau instruksi Yang diberikan fisioterapi Tyron Del Pino di Spanyol Berupa Ia harus menjalani adaptasi bertahap sebelum melakukan aktivitas lebih berat Dalam intensitas tinggi latihan yang diberikan pelatih kepala Bojanhodak Lebih lanjut Raffi Ghani tidak akan melakukan tes medis kepada Tyron Pasalnya ia sudah melakukannya di Spanyol Laporan tes medis tersebut sudah diterima Raffi Ghani secara lengkap Untuk melihat kebenaran kesembuhan codra Tyron Tim medis akan melihat perkembangannya terus menerus Dan mencocokannya dengan laporan kesehatannya Untuk Tyron Penyembuhan codranya kan di Spanyol kita koordinasi terus Dengan Tyron dengan tim fisioterapi dari Spanyol Jadi pada saat datang memang tim fisioterapi dari Spanyol Menginginkan dia untuk beradaptasi dulu Jadi kita lakukan adaptasi Dan di dalam suratnya Setelah tanggal 21 Oktober Dia bisa berlatih bersama tim Kami lakukan Dan Alhamdulillah Dia kayaknya bisa mengikuti semua program yang diberikan pelatih Untuk kesehatan semua laporannya sudah lengkap Saya dapatkan termasuk hasil MRI-nya Semuanya sudah lengkap Tinggal kami lihat pada kenyataannya di lapangan nanti Makanya kami sudah membuat laporan kepada pelatih kepala Untuk mengikut sertakan Tyron pada latihan Supaya kelihatan masalah performanya Jelas Trafica nih Persib Bandung akan memainkan laga lanjutan Liga 1 2023 pada Sabtu mendatang Ini menjadi laga pamungkas di putaran yang pertama Dan Maung Bandung akan tampil sebagai tundrumah Kemenangan tentunya jadi misi Bojan Hodak bersama anak asuhannya Namun untuk gambaran pemain yang akan dimainkan di laga kontra PSS Sleman Sang pelatih masih belum membuat keputusan Dia masih ingin memantau kondisi pemain selama masa persiapan Namun ada kabar bagus Sebab beberapa pemain mulai pulih Seperti Daisuke Sato dan juga Edo Febriansha Dalam laga ini Nick Kuiper dipastikan harus absen karena akumulasi kartu kuning Namun di sisi lain Rahmat Irianto juga sudah bisa tampil kembali usai bebas dari skorsi Kehadiran pemain serba bisa ini tentu jadi tambahan opsi bagi sang pelatih Dia akan menunggu hingga hari pertandingan untuk menentukan komposisi starter yang akan diturunkan Kemungkinannya saya belum bisa katakan sekarang Mungkin di hari Jumat bisa ditanyakan lagi Karena sekarang kami belum tahu Ada 3 pemain saat ini belum sepenuhnya pulih Hal bagusnya adalah Irianto sudah kembali Dan ada opsi tambahan Saya nanti akan mengambil keputusan pada hari terakhir jelang pertandingan Jelas Bojanhoda Sosial media ramai menyebutkan Rizky Rido segera merapat ke Persibando Apalagi kini situasinya adalah jendela transfer para musim akan dibuka Merubaknya isu ini adalah ketika Rahmat Irianto memposting fotonya bersama Rizky Rido dan juga Edo Febriansha Unggahan Instastory dengan balutan jersi Timnas Indonesia ini membuat banyak pihak berspekulasi Disebut-sebut Back Persi J. Jakarta tersebut akan berkumpul lagi bersama 2 pemain Persib ini Namun Irianto menyebut bahwa postingan tersebut hanya candaan Dia mengunggah foto tersebut untuk bercanda setelah Rizky Rido mendapatkan kartu merah Saat tampil bersama Persi J. Jakarta melawan Rans Usantara FC Keduanya memang bersahabat sejak lama Karena sama-sama memulai karir di Persebaya dan aktif di berbagai kelompok usia tim nasional Keduanya memang sangat dekat ketika berada di dalam maupun luar lapangan Kebersamaan di Cup terhenti pada awal musim 2022-2023 Ketika Rahmat Irianto hijrah ke Persibando Setahun berselang, giliran Rizky Rido meninggalkan Persebaya untuk bergabung ke Persija Jakarta Tetapi kekompakan mereka masih tetap terjalin dan gurauan di sosial media cukup kerap dilakukan Enggak, itu cuma bercanda saja Emang momennya itu Rizky Rido lagi kartu merah, jadi suka bercanda Jadi banyak yang kepanasan gara-gara Rizky Rido Itu bercanda saja Saya sering itu sekamar sama Rizky Rido di tim nas Jadi sering bercanda Untuk teman-teman di media sosial dan netizen Jangan dianggap beneran Bercanda Jelas Rahmat Irianto Gelandang serang Persibandung Levi Madinda mengaku belum mengetahui secara pasti akan masa depannya bersama skuad Pangeran Biru Levi Madinda merasa masa depannya bersama Persibandung belum bisa ditentukan dalam waktu dekat ini Pemain berusia 31 tahun itu dipinjamkan Persibandung dari JDT Hingga bulan Desember 2023 Pria asal Gabon itu membenarkan bahwa jendela transfer paru musim ini akan dibuka Namun masa depannya di Persibandung bukan ditentukan oleh dirinya sendiri Melainkan pelatih dan manajemen tim Maung Bandung Yang menambahkan kontrak peminjamannya memang berakhir pada bulan Desember 2023 mendatang Atau beberapa pekan setelah putaran kedua berjalan Namun ia benar-benar tidak mengetahui secara pasti akan nasibnya di putaran kedua nanti Terlebih eksperimen Celta Vigo itu juga tidak ingin terlalu jauh untuk memikirkan nasibnya ke depan Pasalnya tugasnya bersama Persibandung masih menyisakan satu laga berikutnya Yakni kontra PSS Leman Dan setelah itu baru ia mulai merancang masa depannya bersama Persibandung Anda harus berbicara dengan manajemen dan pelatih Ini bukan tergantung pada saya Saya belum tahu Untuk itu saya benar-benar belum tahu Saya hanya tahu Saya datang ke sini untuk putaran pertama Tapi saya tidak tahu kalau masih bisa bermain Saya hanya fokus untuk laga di hari Sabtu nanti Jika saya masih bisa bermain itu bagus Tapi jika tidak Saya belum tahu Mungkin manajemen lebih mengerti soal ini Tapi saya tidak tahu Jelas Levi Madinda Sementara itu Levi Madinda mengunggah instastory bersama agentnya pada selasa kemarin Kemungkinan pemain asal Gabon itu sedang mengurus sesuatu mengenai nasibnya di Persibandung Belum diketahui apakah ia bakal dipermanenkan Persibandung Diperpanjang masa peminjamannya atau kembali ke JDT Sesuai masa peminjaman awal Sebelumnya deputi CEO PT Persibandung bermartabat Teddy Cahyono sempat menuturkan Menjelang dimulainya bursa transfer Belum banyak pembicaraan dengan pelatih Bojan Hodak Mengenai pemain yang akan dilepas dan didatangkan Teddy juga mengatakan sejauh ini pelatih masih ingin mempertahankan squad pemain yang mereka miliki Bojan dinilai puas atas kinerja dan permainan anak aswahnya sampai dengan pekan ke-16 Liga 1 Maka dari itu Teddy memprediksi untuk putaran kedua nanti Maung Bandung tidak akan banyak merombak pemain Pria berkacamata ini mengaku memiliki alasan untuk tidak merombak squadnya di putaran kedua nanti Tim yang sudah solid menjadi faktor utamanya Terbukti saat ini Persibandung tidak terkalahkan di sembilan pertandingan terakhir Pencapaian itu membuat Maung Bandung menempati posisi ke-4 klasemen sementara Liga 1 Teddy juga mengaku masih menunggu kabar dari tim pelatih mengenai Persib di putaran kedua nanti Kemungkinan akan terjadi setelah putaran pertama berakhir Atau tepat setelah melawan PSS Leman pada Sabtu mendatang Terima kasih telah menonton!